Intro Salam tutorial, bertemu lagi dengan saya Untuk kali ini saya ingin berbagi video tutorial Cara mengkrimping kabel jaringan Video tutorial ini tertuju terkhusus Bagi adik-adik belajar yang masih SMA jurusan komputer Ataupun terkhusus jurusan teknik komputer jaringan ya Kebetulan ini request dari anak didik saya juga Karena mereka minta Supaya saya membuatkan video tutorial untuk Cara mengkrimping kabel Jadi disini saya ingin memberikan video tutorial Cara mengkrimping kabel jenis strike dan jenis crossover Oke untuk yang pertama disini saya sudah mengupas Kabel UTP nya Kabel jaringannya Jadi caranya seperti ini Pertama-tama kalian kupas Dengan seukuran yang saya kupas seperti ini Kemudian Kalian buka ataupun renggangkan seluruh kabel Seluruh isi kabel yang seperti ini Semua warna kabelnya Jadi untuk yang ujungnya satu lagi juga Kita kupas terlebih dahulu Ujung satu lagi Jadi disini saya ingin memberikan tips bagi adik-adik Atau bagi teman-teman pemula Yang belum mengerti cara mengkrimping kabel jaringan Jadi disini saya memberikan tips ini Jadi kita tidak perlu lagi nanti menggunakan multitester Ataupun untuk mengecek koneksi kabelnya Sudah benar atau belum Apabila teman-teman mengikuti video ini Dengan teliti Ataupun cara melakukan krimpingnya dengan baik Saya yakin Itu pasti akan connect secara otomatis Tanpa perlu lagi kita melakukan pengetesan Menggunakan multitest kabel Multitest kabel Ataupun yang biasa dipakai untuk mengecek kabel jaringan Kalau orang komputer biasanya bilang itu Kabel tester ya Kabel tester Jadi disini saya mempraktekkan Mulai dari awal Mulai dari pengupasan kabel Hingga nanti selesai krimping Jadi disini saya Melakukan penyusunan kabel Dan teman-teman juga Lakukan penyusunan kabel seperti ini Untuk jenis strike Teman-teman sudah pasti tahu ya Susunan kabel standar internasional Yaitu putih Orange-orange Putih hijau-biru Putih biru-hijau Putih coklat-coklat Begitu juga dengan ujung yang satu lagi Jadi kalau untuk jenis strike Susunan kabelnya seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Disini saya sudah rapikan Jadi caranya luruskan seperti ini Setelah diluruskan Ditarik pakai jari Kemudian dilepas ya Setelah diluruskan Ditarik pakai jari seperti ini Kemudian dilepas Jangan dicepit terus Jadi kita langsung tahu Regangan kabel itu sampai di mana Jadi saat kita nanti memasukkan ke RJ45 Kabelnya tidak berantakan Jadi tetap tersusun rapi seperti ini Oke dilepas seperti ini Kemudian kita potong Jadi teman-teman lihat ya Kalian bisa lihat disini Susunan kabelnya terlihat rapi dan lurus Kemudian kita pasang ke RJ45 Cara pemasangan ke RJ45 Posisikan RJ45 terbalik Ya Posisikan RJ45 terbalik Dengan posisi klip itu ke arah bawah Kemudian masukkan seperti ini Setelah teman-teman masukkan seperti ini Perhatikan sebelah kiri Perhatikan kabelnya sudah melewati Pin konektor yang kuning Dan sebelah kanannya juga seperti itu Sudah melewati pin konektor kuning Kemudian perhatikan bungkus Bungkus kabelnya Sudah melewati batas klip Pengunci kabel ya Batas klip pengunci kabel Itu sudah jelas terlihat Apabila sudah dipastikan seperti ini Sudah tersusun rapi dan Sudah dipastikan seperti yang saya tunjukkan ini Kemudian lakukan crimping Jadi kalau sudah di crimping seperti ini Saya yakin Koneksi kabel kalian itu pasti bagus Ataupun Susunannya itu Masuk saya Akan bisa digunakan Seperti yang kita butuhkan Karena terkadang kesalahan disitu Saat melakukan crimping kabel Penyusunan kabel Terus yang kedua Saat pemasangan ke RG45 Karena Di saat melakukan pemotongan kabel Mereka Rata-rata itu selalu menjepit Menggunakan jari ya Sebelum memasukkan ke RG45 Jadi setelah dimasukkan ke RG45 Saat kita lepas Otomatis kabelnya langsung berantakan Jadi Ujungnya juga yang kita potong Secara otomatis Tidak akan rapi lagi Ada yang lebih panjang Pasti ada yang lebih pendek Seperti itu Tetapi setelah kita susun seperti ini Apabila kita lakukan seperti ini Kita susun kabelnya Kemudian kita luruskan Pakai jari seperti yang saya lakukan ini Kita susun seperti ini Kemudian tarik perlahan Untuk menyusun dan merapikan Kemudian setelah rapi seperti ini Dilepas ya Dilepas Jangan di jepit terus Menggunakan Jari Induk jari Sama jari telunjuk Sebelah kanan kiri kita Sebelah kiri kita Maksud saya Maaf Jangan selalu di jepit Menggunakan Jari kiri kita Oke Jari tangan kiri kita Jadi harus kita lepas seperti ini Kalau kita lepas Dia akan mencari posisi yang Sebenarnya seperti itu Jadi saat kita Mau masukkan nantinya Ke RG45 Seperti ini Kabelnya tidak berantakan Ataupun Potongan yang kita potong Di ujung kabel itu Tetap rapi seperti ini Oke Kemudian masukkan kembali Masukkan kembali Seperti ini Kemudian pastikan Sama seperti tadi Pastikan Sebelah kiri dan sebelah kanan Sudah melewati Konektor kuning Pin kaki konektor Yang akan penjepit Kemudian Perhatikan juga Bungkus kabel Sudah melewati Konektor Ataupun Pengunci Kabel Pengunci kabel yang ada Pada RG45 Nah perhatikan Kemudian pastikan juga ya Pastikan kabelnya sudah Sesuai dengan Susunan standar internasional Pastikan susunan kabelnya Sudah benar Jadi teman teman Sebelum melakukan Krimping Itu yang paling perlu Kalian perhatikan Yaitu Susunan kabelnya Kemudian Potongan ujung kabel Sudah rapi Sudah lurus Kemudian perhatikan Pembungkus kabelnya Sudah melewati Pengunci kabel Nah seperti ini Jadi disini Teman teman bisa lihat ya Inilah yang namanya Kabel jaringan Susunan strike Kalian bisa lihat Pastikan Sula kiri dan sebelah kanan Susunan kabelnya Sudah benar Dan sudah sama ya Yaitu Strike Baik Semuanya Sekarang kita lanjut Ke susunan kabel Crossover Disini kita akan Membuat video tutorial Cara Mengkrimping kabel Jenis crossover Sama seperti tadi Kita kupas terlebih dahulu Ujung satu Dan ujung kedua Pastikan teman teman ya Saat mengupas Seperti ini Tidak ada Kabel Satupun Yang patah Kalau hanya terluka sedikit Tidak masalah Asalkan Jangan ada yang patah Yang penting Saat nanti kita Memasukkan ke RG45 Saat sebelum kita Krimping Itu pastikan Pembungkus kabelnya Sudah melewati Penjepit Jadi nanti penjepit Yang pada RG45 Yang akan Mengunci Kabel-kabel Yang ada Pada kabel jaringan Supaya Tetap kokoh Tidak goyang Saat kita gunakan Ya Itulah kegunaan Itulah kegunaan Pengunci Yang ada Pada RG45 Bukan hanya Segenar dibuat Begitu saja Tidak Itulah kegunaannya Untuk Menahan Posisi kabel Yang sudah kita Susun rapi Di dalam RG45 Supaya tidak Berantakan Ataupun Supaya tetap Kokoh Seperti itu Tidak berubah-ubah Posisi saat Kita gunakan Oke Sekarang Kita susun Kabelnya Kita buka Seperti ini Kita akan Susun kabel Teman teman Sudah tahu ya Untuk susunan kabel Jenis crossover Untuk susunan Jenis kabel Crossover Yaitu Jenis silang Biasanya dibilang Jenis silang Dimana Ujung satu Susunan Sesuai susunan strike Dan ujung satu lagi Ujungnya Susunan Kabel Jenis crossover Untuk strike Tadi sudah Saya Putarakan Di awal ya Putih orange Putih hijau Biru Putih biru Hijau Putih coklat Coklat Sedangkan Untuk susunan Crossover Seperti ini Teman teman Bisa lihat Putih hijau Putih orange Biru Putih biru Orang Putih coklat Coklat Pastikan Susunan kabelnya Sudah benar Putih hijau Putih orange Biru Putih biru Orang Putih coklat Coklat Jangan sampai salah Oke Kemudian Kita luruskan Kembali Seperti tadi Seperti ini Kita rapikan Jadi Perbedaannya Jadi perbedaannya Untuk jenis Crossover Dan strike Itu saja Susunan kabelnya Dimana Untuk kabel yang pertama Kalau strike Ujung 1 Dengan ujung kedua Sama Sedangkan Crossover Seperti ini Ujung 1 Jenis strike Ujung kedua Crossover Dimana Crossover Sudah Saya bilang tadi ya Urutan kabelnya Kalau teman teman Ada yang belum mengerti Bisa di cek Di internet Juga banyak Susunan kabel Crossover Standar Internasional Yaitu Putih hijau Hijau Putih Orange Biru Putih Biru Orange Putih Coklat Kemudian setelah Kita luruskan Kita rapikan Seperti ini Kembali Seperti tadi Kita lepas Kemudian Kita potong Setelah Diluruskan Ingat ya Teman teman Selalu ingat Biar Krimpingnya Rapi Dan Bagus Setelah Diluruskan Seperti ini Jaringnya Dilepas Jangan Dicepik Terus Menggunakan Ibu jari Dan telunjuk Sebelah Tangan Sebelah Kiri Langsung Dilepas Kemudian Setelah Dilepas Baru Dipotong Setelah Dipotong Dipastikan Susunan Kabel Sudah Rapi Setelah Itu Masukkan Kedalam RJ45 Setelah Dimasukkan RJ45 Dorong Dan Tahan RJ45 Supaya Pembungkus Kabelnya Juga Masuk Melewati Pembatas Ataupun Penjepit Ada pada RJ45 Karena Kegunaannya Itulah Yang akan Menahan Semua Kabel Kabel Sama Pembungkus Kabelnya Supaya Kabel Kita Kokoh Kemudian Pastikan Kembali Susunan Kabelnya Sudah Benar Atau Belum Setelah Kalian Sudah Memastikan Susunan Kabelnya Sudah Terpasang Dengan Baik Kemudian Lakukan Krimping Oke Cukup Sekali Aja Jangan Terlalu Kalau Bisa Jangan Sampai 2x 3x Takut Nanti RJ45 Pecah Seperti Itu Karena RJ45 Rentan Pecah Apabila Kita Selalu Tekan Menggunakan Tang Krimping Oke Sekarang Kita Susun Ujung Yang Satu Lagi Dimana Ujung Satu Lagi Sama Susunannya Seperti Susunan Jenis Strike Yaitu Putih Orange Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Putih Coklat Coklat Jenis Silang Jadi Perbedaannya Itu Oke Saya Ingatkan Kembali Buat Adik Adik Anak TKJ Ataupun Buat Teman Teman Pemula Yang Belum Paham Betul Tentang Cara Krimping Kabel Jadi Disini Saya Tidak Menggunakan Tester Kabel Saya Sangat Jarang Saya Menggunakan Kabel Tester Karena Di setiap Saya Melakukan Krimping Kabel Saya Cukup Susun Sesuai Dengan Kebutuhan Susunan Kabel Kemudian Langsung Saya Krimping Manual Tanpa Menggunakan Kabel Tester Oke Untuk Ujung Kedua Susunan Strike Sudah Saya Bilang Tadi Susunan Strike Teman Teman Sudah Tahu Sama Seperti Awal Tetap Rapikan Seperti Ini Rapikan Luruskan Kabel Tarik Menggunakan Jari Seperti Ini Rapikan Luruskan Seperti Ini Ujungnya Kemudian Setelah Teman Pastikan Sudah Lurus Dan Sudah Rapi Kemudian Dipotong Menggunakan Tang Krimping Ataupun Krimping Kable Oke Seperti Ini Oke Setelah Rapi Seperti Ini Langsung Kita Potong Teman Pastikan Ya Kabel Sudah Tersusun Rapi Dan Susunan Kabel Susunan Warna Kabel Sudah Benar Jadi Apabila Teman Teman Nantinya Ada Pertanyaan Ataupun Kurang Paham Bisa Teman Teman Tinggalkan Di kolom Komentar Nanti Kita Usahakan Kita Berikan Jawaban Buat Teman Teman Karena Untuk Pengkrimpingan Kabel Ini Masih Sangat Banyak Yang Bersalahan Masih Sangat Banyak Yang Belum Paham Sebenarnya Cara Krimping Kabel Yang Benar Itu Seperti Apa Terkadang Sudah Sampai Menggunakan Kabel Tester Juga Tetap Salah Tetap Tidak Benar Seperti Apalagi Tidak Menggunakan Kabel Tester Jadi Disini Saya Memberikan Tips Bagi Teman Cara Krimping Kabel Tanpa Menggunakan Kabel Tester Jadi Kalau Teman Mengikuti Video Dengan Benar Ikuti Langkah Langkah Jangan Sampai Ada Yang Terlewati Saya Yakin Teman Bisa Mengkrimping Kabel Dengan Mudah Tanpa Menggunakan Bantuan Kabel Tester Saya Yakin Kabel Yang Kabel Krimping Pasti Langsung Crossover Sudah Selesai Saya Krimping Perhatikan Susunan Kabel Kiri Susunan Warna Kabel Ujung Kiri Dan Ujung Kanan Berbeda Itulah Yang Namanya Jenis Crossover Yaitu Jenis Silang Sudah Jelas Teman Teman Seperti Ini Pemimpin Jadi Kalau Teman Nanti Suka Dengan Video Ini Silahkan Share Banyak Banyak Bagi Teman Teman Kita Terkhusus Bagi Anak TKJ Pemula Dan Yang Masih Belajar Tentang Krimping Kabel Semoga Bermanfaat Teman Teman Semua Terima Kasih